Mendua, menyatu dalam doa dan rendungan Dekat-dekat lagi susah Burau Kerto Selasa 24 Oktober 2023 Saya Romo Ia Selamat pagi saudara-saudari berkata lem Hari ini kita masih dilibatkan oleh doan dalam karya keselamatan bagi semua orang Maka dituntutlah kesiapan Setiap sediaan pada setiap saat Baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun juga tindakan Kita kuatkan untuk itu perutusan hari ini dengan bekal sabda Dari Injil Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 38 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu sekali, Yesus berkata kepada para muridnya Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan Tuhannya pulang dari pesta nikah Supaya jika Tuhannya datang dan mengutuk pintu, segera dapat dibukakan pintu Berbagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang berjaga ketika dia datang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya Dan mempersilahkan mereka duduk makan dan dia akan datang melayani mereka Dan apabila dia datang pada tengah malam atau pada dini hari Dan mendapati mereka berlaku demikian Maka berbagialah para hamba itu Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Tujuan hidup kita adalah mengalami persatuan abadi bersama Tuhan dan para kudusnya Perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya akan terjadi Sebagaimana pesan Injil hari ini? Kita dituntut untuk selalu siap sedia dalam sikap hidup Injili Yakni selalu memilih pada buah-buah roh setiap saat Yang merupakan cermin untuk berintis perjalanan menuju pada kesatuan dengan Tuhan Setelah di saudara, dunia ini merupakan wahana ketegangan Antara roh baik dan roh jahat Setiap saat, setiap waktu Kita menemui aneka ketegangan itu Bahwa kadang kita terjatuh dalam kudaan roh jahat Tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbarui diri secepatnya Memilih pada kebijakan roh baik merupakan tuntutan standar Mempersiapkan jalan kesatuan bersama Tuhan Hari ini juga lah menjadi ajang ketegangan perbedaan roh Dan kita harus selalu tegun meniti pada suara roh baik Setelah di saudara, berpihak pada roh baik bisa diperkuat dengan Kedekatan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup Diperkuat dengan tindakan rohani pribadi dan kekuatan sabda Dapatlah dipastikan bahwa hidup kita berada pada zona aman Menuju kesempurnaan surgawi Maka marilah kita mencoba menilai diri masing-masing Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah kita persiapkan Untuk selalu berpihak pada roh baik Apakah olah rohani kita sudah matang Untuk dijadikan sebagai sarana menimba kekuatan dan pengharapan setiap hari Selamat menekuni perjalanan masing-masing berbekal suara roh baik Semoga kita selalu siap setia menantikan waktu Tuhan Tuhan memberkati Marilah berdoa Allah Bapak makasih Syukur bahwa engkau selalu menunjukkan jalan sejati Menuju kesempurnaan hidup dalam kekudusan surgawi Baruilah diri kami agar selalu siap menjalankan kehendakmu Pertajamkan iman dan mata hati kami Sehingga hanya engkau lah yang menjadi satu-satunya pelita bagi langkah kami setiap hari Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan perjalanan hari ini Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari selamat beraktifitas Tuhan berkati Salam Mendohan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!